Intro Saya akan berdoa untuk kita semua, mohon izin Pak Restian, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kasihmu engkau menyertai kami dalam aktivitas kami. Biarlah semua ekran lakukan hari ini berkenan dihadapannya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada mu ya Bapak engkau mengirimkan kami di dalam kelas H ini dapat menerima pembelajaran dari program praktisi mengajar yang dalam hal ini dihadir oleh Pak Rustian Hafiz. Biarlah semua yang kami lakukan ini Tuhan dapat untuk mengantarkan mahasiswa kami menjadi anak-anak bangsa yang penuh dengan mental entrepreneur. Kami juga bersyukur dalam program MBKM kiranya semua kegiatan ini berkenan dihadapannya dan menjadi manfaat bagi perkembangan masyarakat kami. Terima kasih Bapak berkatilah seluruh kegiatan MBKM dan juga kegiatan usahaan pada hari ini. Saya mencap syukur kepadamu dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hafiz. Saat ini kita akan mendengarkan sedikit apa dan mengapa program ini berjalan. Dan bagaimana kedepannya. Saya persilahkan kepada Pak Haposan. Sebagai kepala bagian MBKM Bukti. Disilahkan Pak Haposan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Ernie Burniati atas kesempatannya. Selamat siang dan selamat datang Pak Rusdian Hafiz. Atau Pak Dudi ya Pak panggilannya. Telah berkenan, bergabung bersama kami di Universitas Kristen Indonesia secara virtual. Ada-ada mahasiswa, ini adalah ada-ada yang masih di semester pertama. Tetapi justru karena pertamalah, makanya implementasi Kampus Merdeka atau MBKM itu menjadi hal yang penting. Saat ini pemerintah telah menerapkan yang namanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini adalah program yang sangat strategis. Terutama di dalam bidang pendidikan yang diinisiasi oleh Kemendik Butristek. Yang punya misi untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih inovatif dan transformatif. Untuk memperlengkapi adik-adik mahasiswa nanti ke depannya. Punya begitu banyak talenta, keahlian. Salah satunya dalam bidang kewirausahaan atau entrepreneurship. Jadi agar daya saing lulusan S1 kita ke depan maupun juga vokasi jauh lebih baik. Ada banyak sebenarnya program. Tapi program yang dilakukan saat ini, di siang hari ini, adalah program praktisi mengajar. Jadi ada mata kuliah yang dikolaborasikan. Dan di tahun ini kita ada dua mata kuliah yang berhasil diloloskan. Itu adalah salah satunya adalah mata kuliah kewirausahaan. Jadi adik-adik semua di sini beruntung. Karena di tengah banyak kesibukan para entrepreneur, termasuk Pak Dudi ini. Tapi bekenan berkolaborasi dengan UKI. Jadi mohon juga kesediaannya. Selama perkulian juga terlibat aktif. Dan itu bisa dilihat dari bagaimana saudara menghargai proses perkulian ini dengan mengaktifkan kamera. Tadi saya perhatikan masih banyak sekali mahasiswa yang belum mengaktifkan kamera. Jadi karena ini adalah program pertemuan yang pertama, saya berharap kerjasamanya untuk mengaktifkan kamera agar Pak Dudi pun juga mengenal saudara. Mengenal saudara dari semua. Sekarang itu. Jadi untuk kelas A ini ada dua kali pertemuan. Di pertemuan hari ini dan di pertemuan minggu depan. Semoga berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Ibu Erni. Baik. Terima kasih Pak Haposan. Tanpa berpanjang waktu, supaya mahasiswa juga dapat mendapatkan sharing ilmu dari Bapak CEO kita. Saya sampaikan sekali lagi bahwa mahasiswa terutama kelas H dan juga kelas lainnya wajib membuka kamera. Kemudian yang kedua, tugas-tugas yang ada diberikan pada WA Group. Silakan dicermati dan semuanya selesai pada saat perkuliahan ini. Kira-kira demikian. Terima kasih Pak untuk daftar mahasiswa. Sudah tertera Pak di grup praktisi dan juga di Gapri Bapak. Dan juga karena memang Pak Haposan juga ada di dua kelas yang sama. Kelas beliau juga saat ini sedang jadwal juga praktisi mengajar. Oleh karena itu nanti Pak Haposan disilahkan. Baik. Tanpa memperpanjang waktu, mohon izin Pak Rafi untuk merekam. Dan juga ada tanggal yang memang sesuai dengan arahan pada juknis praktisi mengajar. Dan nanti di screenshot yang memang pada saat Pak Hafi sedang memberikan materi. Terima kasih Pak Rafi. Sekarang waktu yang diberikan kepada Pak Rustian dengan sekalang hormat. Disilahkan Pak. Terima kasih Bu Ernie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Ernie. Sekali lagi satu kebanggaan dan kebahagiaan ya bagi saya bisa berkolaborasi dengan ibu dan kelas kewirausahaan ini. Dan juga terima kasih yang saya hormati Pak Haposan atas kesempatannya. Pertama-tama saya sampaikan kebahagiaan yang luar biasa ya. Karena saya melihat di daftar partisipan tadinya saya baca di RPS hanya sekitar 40 tapi ternyata yang hadir sampai 80 lebih gitu. Jadi saya ikut tambah lebih semangat lagi karena jumlah pesertanya lebih banyak lagi. Semakin banyak yang mendapatkan informasi saya semakin bahagia mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan mohon izin Bu Ernie di dalam room ini saya didampingi ada tim saya. Ada yang atas nama IHI Consulting yaitu staff saya. Ada juga Ibu Maudi yang sudah tinggi jadi bertiga di sini yaitu tim dari IHI Consulting. Ya silahkan Pak. Baik, langsung saja untuk membuka perfuliahan atau pengajaran hari ini. Sebelum saya cerita-cerita, saya memperkenalkan diri dulu kali ya. Saya memperkenalkan diri dulu. Nanti gantian saya juga ingin kenal beberapa adik-adik mahasiswa-mahasiswa di sini. Boleh dibantu, ada Ibu Selini yang membantu saya untuk share materinya. Ini judul materi kita yang saya coba sesuaikan dengan RPS-nya, Bu Ernie. Sudah muncul kah di layar adik-adik sekalian? Sudah, Pak. Baik. Jadi nanti kita akan ngobrol banyak tentang menelusuri gagasan dan bagaimana merencanakan bisnis. Walaupun nampaknya 1 jam 40 menit itu nggak akan cukup. Tapi kita coba untuk maksimalkan. Dan nanti yang belum terakomodir penyampaiannya pada siang hari ini kita coba akomodir di pertemuan kedua ya. Nah, lanjut ke slide berikutnya dulu. Ya, perkenalkan ya adik-adik. Nama saya Rusdian Hafiz. Boleh juga biasa dipanggil Dudi. Saya pendiri dan juga direktur utama dari PT Issanat Harmoni Cendikia. Kalau nama panggungnya itu biasa dikenalkan dengan IHI Consulting. Nah, saya sendiri merupakan lulusan dari Universitas Indonesia jurusan ilmu politik. Jadi Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik ya fakultasnya. Dan apa itu IHI Consulting? Nanti di slide berikutnya. Ini lebih ke sekedar rangkuman lah tentang perjalanan saya, siapa saya. Ya, mungkin pada kesempatan ini saya ingin berpesan ada sebuah kutipan sebagai pembuka ya. Yang mudah-mudahan bisa berkenan di hati-atih-atih ya. Bisa dilihat di layar. You have to follow your heart. You have to take what you really love. Itu kira-kira kutipan yang banyak diputip oleh orang-orang bijak. Dan saya pun mengutipnya. Bahkan di ruang kerja saya, saya tulis besar-besar tuh di dinding. Supaya saya ingat terus untuk ya kita harus benar-benar mencintai apa yang kita kerjakan. Nah, itulah sebagai perkenalan siapa saya ya. Ya, jadi kalau cerita identitas biasa-biasa, tapi yang saya ingin sampaikan pertama ini kutipan. Nah, saya sendiri memulai bisnis itu sejak tahun 2007 ya. Dan sudah menjalani setidaknya tiga usaha ya. Dari 2007 sampai dengan hari ini. Dan yang terakhir sekarang yang saya banyak habiskan waktu dan juga fokuskan itu di IHI Consulting ini. PT. Isanat Harmami Cedudia. Nah, di samping itu di tiga tahun pertama saya memulai usaha. Waktu itu sempat mendapatkan penghargaan juga dari Bang Mandiri ya. Sebagai finalis wira usaha muda mandiri. Dan di kampus juga di UI ya. Pernah mendapatkan penghargaan sebagai yang smart entrepreneur dari Universitas Indonesia. Itu singkatnya. Tapi di samping perjalanan bisnis juga, ini juga sempat berkelindahan dengan dunia-dunia konsultansi politik, menulis buku biografi-biografi politisi, dan juga tokoh publik. Kemudian sempat juga dipercaya untuk bertugas sebagai expert staff ya, tenaga ahli di DPR RI. Di komisi satu tepatnya. Namun demikian semua perjalanan itu saya lakukan secara paralel sembari tetap menjalankan bisnis. Seperti itu perkenalan awalnya. Slide berikutnya. Apa itu AI-AI Consulting? Mungkin kalau adik-adik di sini belum terbiasa gitu ya, mendengar ada sebuah perusahaan yang memberikan jasa konsultan. Pasti akan bertanya-tanya, apa itu konsultan? Di dalam dunia konsultan ini sebenarnya sangat luas ya. Banyak sekali layanan konsultansi yang diberikan ke berbagai bidang, berbagai sektor. Nah, AI-AI Consulting ini adalah salah satu perusahaan yang fokus memberikan layanan konsultasi terkait dengan pembangunan berkelanjutan. yang membedakan dengan konsultan lainnya. Jadi fokus kita itu lebih kepada pembangunan manusianya, pembangunan sosial. Dan lebih fokus lagi kita itu mensupport pada kerja-kerja Internasional Non-Government Organization, INGO. Mungkin bingung karena beberapa belum murah, nanti bisa bertanya. Jadi, kita klien-kliennya itu 90% adalah organisasi-organisasi dari luar negeri. Seperti itu. Boleh ke slide berikutnya. Ini beberapa gambaran ya, kegiatan AI-AI Consulting. Ya, ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran gitu ya, seperti apa kerja-kerja konsultan terkait pembangunan berkelanjutan. Ini ada foto ketika ya biasa kalau jadi narasumber seperti ini, itu udah lumrah. Kemudian ada foto sebagai trainer. Kadang juga di lapangan, itu hal yang biasa. kita melakukan konsultasi dengan masyarakat di desa-desa, bahkan di pinggir pantai ya. Itu ada foto ketika saya sedang berdiskusi dengan para nelayan ikan tangkap di Kabupaten Nunggala di Sulawesi Tengah. Dan juga, nggak boleh kaget juga gitu ya, ketika kita harus berhadapan dengan high level aktors. Dalam konteks ini di foto ada saya sedang brainstorming dengan salah satu anggota kabinet ya. itu beliau adalah Wakil Menteri Desa dan Kembangunan Daerah Tertinggal, Pak Budi Aristi Adi. Jadi, kerja-kerjanya seperti itu dan bayangannya kalau kerja konsultan ini tidak melulus seperti kerja kantoran yang mungkin dalam benak kebanyakan orang harus forma seperti itu. Nah, itu di pojok kanan atas ada foto saya bersama tim ya di kantor sedang brainstorming. Biasa saja pakai kaos gitu ya sambil cemil-cemil, santai, begitu. Tapi tetap serius. Itu gambaran kegiatannya. Lanjut, slide berikutnya. Nah, sebentar dulu. Oke, sudah muncul. Nah, ini saya kasih, karena diminta sama Bu Erri, saya suruh ceritakan kegiatan saya juga, ya ini saya ingin memberikan gambaran lebih spesifik lagi bagaimana kerja-kerja konsultan itu punya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak lazim seperti kebanyakan pekerja kantoran atau dan juga formal. Ini saya kasih cuplikan video kegiatan ini sebelah kiri saya sedang presentasi dengan salah satu siswa sekalian. Tolong tertib ya. Pak Raffi, tolong yang tidak tertib dikeluarkan saja dari kelas ini. Ya, Bu. Mohon izin Pak Raffi. Ya, Bu. Sudah, Bu. Yang tidak tertib dikeluarkan saja. Saya angkat tidak hadir. Mohon maaf ya. Terima kasih. Mohon maaf, Pak Hafiz. Aman, Bu. Nah, ini saya coba share video ya bagaimana kerja-kerja konsultan seperti apa biar terbayang. Ini saya kasih cuplikan saya sedang presentasi dengan salah satu klien saya. Saya ingin kasih pesan bahwa kerja bisa di mana saja dan kliennya bisa di mana saja. Ini kliennya kebetulan dari Luserni, dari Switzerland. Dan saya bekerja di Labuan Bajo. Waktu itu saya sedang bertubuh tugas di Nusa Tenggara Timur dan ketika sedang menunggu penerbangan, saya melakukan presentasi dengan klien di Switzerland dalam rangka proses tender dan ternyata menang gitu. Padahal, ya, kita bisa lihat di sini ini sebagai gambaran gitu ya. Kerja pakai kaos, pakai celana jeans, di pinggir pantai. Itu bisa kita lakukan di hari ini. Nah, ini cuplikannya gambarannya. Boleh apply videonya. video ini. Ya, we can do to arrange the schedule, but I think obviously we continue to do such a result and then open the communication for us and then we let's say set the operation level Oke, ya, saya ingin memberikan pesan tuh bahwa ini salah satu kenikmatan ya, kerja sebagai wira usaha ketika kita bisa kerja di mana saja, kapan saja, pada situasi seperti apapun, selama kita bisa adaptif gitu ya. dan itu tadi ternyata puji syukur ya, Tuhan kasih izin rezeki gitu menang tender dengan presentasi yang dilakukan seperti itu. Kemudian juga bisa di video berikutnya saya lakukan kegiatan yang formal di sebuah hotel ini dilakukan secara eksklusif ya, training memberikan pelatihan kepada pegawai-pegawai pemerintahan di sebuah hotel yang view-nya menurut saya bagus, tempatnya juga kondusif sekali untuk belajar nah, hal-hal seperti ini bisa kita dapatkan ketika kita melakukan bisnis gitu ya, karena kita bisa bekerja dari mana saja itu tadi. Boleh di-play videonya? dan yang satu lagi kita juga bisa mengatur produk kita sedemikian rupa termasuk juga dengan ketika pelatihan memberikan icebreaking kayak gitu ini merupakan satu benefit tersendiri dalam bergaul dan juga membangun relasi dengan banyak orang di video berikutnya saya kasih contoh ketika saya memberikan icebreaking dalam sebuah pelatihan konsultansi untuk para pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan hibah dari Uni Eropa mereka mendapatkan pelatihan penampingan dan juga bantuan barang untuk mendukung kegiatan bisnis mereka nah, ini videonya oke jadi diajak nyanyi potong bebek angsa pakai kuah-kuah-kuah-kuah-kuah-kuah-kuah bareng-bareng oke, slide berikutnya nah, ini beberapa klien IH Consulting yang kita berikan layanan ya jadi memang 90% itu adalah organisasi internasional dan itu mungkin saja kita lakukan dalam era digital kayak gini seperti Oxfam yang dari Inggris United Cities Local Government ini Asia Pasifik Karitas di Switzerland Solidar Suisse di Switzerland ini Kopernik di Bali Humanity Inclusion di Perancis dan World Vision di US ya di Amerika Serikat ya itu perkenalannya nampaknya lebih dari cukup untuk mengenal saya dan IH Consulting berikutnya saya ingin interaksi dulu ini udah ada 90 lebih orang minta izin Bu Ernie saya tunjuk aja saya ingin mungkin dua atau tiga orang memperkenalkan diri laki satu perempuan ada yang mau tangkat tangan mungkin memperkenalkan diri sendiri tanpa saya tunjuk juga boleh silahkan raise hand boleh kalau mau tanya identitas dulu saya siapa IH Consulting gimana sebelum kita lanjut ada yang mau raise hand ayo silahkan kelas H ya kalau malu-malu izin saya tunjuk aja Bu Ernie ya ditunjuk saja Pak memperkenalkan diri satu laki-laki satu perempuan yang laki-laki dulu ini banyak yang off-camp ya yang on-camp saja saya mau kenalan sama Artemis Joy Natanael silahkan boleh selamat sore kedengaran gak kedengaran baik pertengalkan nama saya Artemis Joy Natanael saya angkatan 2021 Rodi Keperawatan Rodinya Keperawatan ya iya oke aslinya dari mana saya dari Mentawai Sumatera Barat Mentawai ya iya Pak oke jadi angkatan 2021 berarti sekarang semester berapa nih semester 2 kan semester 3 semester 3 oke boleh tanya dulu gak Artemis pilih jurusan Keperawatan kenapa pilih jurusan Keperawatan pas daftarnya sih ikut teman tapi pas udah masuk dari Keperawatan kayak pengen mau merawat seseorang yang kita sayangi sebagai orang tua oke mulia banget ya menurut Artemis dengan ilmu yang didapat selamat kuliah di Keperawatan ini kira-kira ke depan bisa jadi wira usahawan gak menurut saya sih bisa bisa karena karena banyak peluang pekerjaan bingung jawabnya ya bingung oke nanti kita jawab sama-sama ya dengan belajar keperawatan itu bisa banget jadi wira usahawan bisa banget bisnis ya seperti apa nanti oke kalau dari Artemis ada yang mau ditanya dulu gak tentang perkenalan sama saya atau perusahaan saya saya ingin belum ada belum ada pertanyaan oke makasih ya Artemis ya sukses itu lagi saya tunjuk aja yang perempuan ya siapa ya ini ya adik Patricia Tiur ya iya ya silahkan saya perkenalkan nama saya Patricia Tirmaida saya angkatan 2022 dari program studi ilmu komunikasi angkatan 2022 komunikasi iya asalnya dari mana nih Patricia saya dari Bogor Pak oh dari Bogor jadi sekarang semester 1 ya iya oke kenapa pilih jurusan komunikasi karena saya tertarik dengan PR Pak tertarik dengan PR oke terus menurut Patricia dengan belajar ilmu komunikasi kira-kira bisa jadi wira usahawan gak nanti bisa bisa banget bisa banget kenapa karena menurut saya dari komunikasi itu ada kaitannya dengan wira usaha ini gaya komunikasi ada kaitannya dengan berwira usaha oke oke mantap terima kasih Patricia ada yang mau ditanya terkait perkenalan sama saya dan Ai Hai untuk saat ini belum ada belum ada oke makasih ya Patricia ya ya Pak oke Suho perkenalannya sekarang sebelum saya share apa materinya saya akan kirim chat ya di chat ini ada link ada link Google form ada sedikit pertanyaan saya minta bantuan adik-adik untuk isi sebentar ya oke saya taruh di kolom chat apakah masuk chatnya ada link yang saya bagikan saya kasih waktu 5 menit ya untuk isi sekarang 13.44 sampai 13.49 silahkan cukup ya sudah 13.49 sebentar diproses sama staff saya sama tim sambil nanti kita tunggu hasilnya boleh lanjut ke slide berikutnya dulu ini beberapa contoh produk dokumentasi yang dihasilkan oleh IHI Consulting jadi yang membedakan IHI Consulting sebagai sebuah perusahaan konsultan dengan yang lainnya adalah kita ikut mengkampilnya spirit entrepreneurship di dalam setiap layanan kita lanjut slide berikutnya ya ini saya mau interaksi lagi ya ini udah mulai ke materi ya kita akan ngomongin soal gagasan kita akan ngomongin soal bisnis saya mau tanya dulu menurut adik-adik bisnis yang berhasil tuh yang kayak gimana sih silahkan ada yang berani raise hand gak ada yang berani raise hand gak malu ya kalau malu saya tunjuk lagi oke saya tunjuk aja siapa nih Reinhard Pascario udah 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 berarti pengen menyampaikan pandangan Reinhard Pascario ya di ini dulu di unmute dulu Mas Reinhard mas Reinhard hilang ganti saja ya di Kevin Horasman nah Kevin ayo jangan malu-malu ya kalau menurut Kevin tuh bisnis yang berhasil tuh yang seperti apa kalau yang aku lihat sih ya bisnis yang bisnis yang selalu mengikuti tren zaman sekarang Kevin menurut Kevin bisnis yang berhasil itu ya mengikuti tren sekarang misalnya kalau trennya yang apa ya mengikuti tren mengikuti zaman iya mengikuti zaman adaptif bahasa kerennya iya kalau zaman dulu kan apa tuh tote bag itu kan dipakai buat bawa-bawa barangan sekarang tote bag digunain buat fashion pergi jalan-jalan kayak banyak-banyak model-modelnya dan lain-lain jadi ya menurutku sih ya mungkin itu juga suatu patokan seorang bisnis pembuat jadi laku gitu karena sedang dipakai oleh masyarakat oke 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 kevin jurusan apa ilmu komunikasi angkatan angkatan 2022 mantap kevin bagus jawabannya ya jadi salah satu contoh bisnis yang berhasil adalah bisnis yang mampu mengikuti perkembangan zaman update ikut rem bagus kevin jawabannya stay tune saya pengen yang raise hand dong jangan yang ditunjuk masa gak ada satu yang berani ngomong yang perempuan ada kan yang berani raise hand satu orang nah akhirnya ada juga yang berani silahkan adik Jennifer Faisilia kenalin dulu jurusan apa angkatan berapa kemudian jawabannya oke sebelumnya perkenalkan Pak saya nama saya Jennifer Faisilia biasanya dipanggil Jenna saya angkatan 2022 saya dari jurusan ilmu komunikasi Jenna komunikasi 2022 ya ya jawabannya apa kalau menurut saya sendiri apa yang membuat suatu bisnis itu berhasil dari pikiran kreatif dan juga inovatif sih Pak kreatif dalam menciptakan ide-ide baru inovatif dan benar kata Kevin tadi juga ngikutin perkembangan zaman sekarang apa yang dibutuhkan di zaman sekarang gitu Pak kreatif dan inovatif ngikutin perkembangan zaman sekarang menciptakan ide-ide yang baru yang sebelumnya belum pernah ada gitu menciptakan ide-ide baru yang sebelumnya belum pernah ada mantap jadi dari mana daerahnya asalnya asal daerah saya Pak saya dari Tasikmalaya Jawa Barat Tasikmalaya oke jadi jawabannya karena kreatif inovatif dan juga tadi seperti Kevin juga adaptif gitu saya mau tanya satu lagi Jenna tahu gak perbedaannya kreatif dan inovatif apa ya Pak tahu tahukah perbedaannya kreatif dan inovatif ya kalau kreatif itu munculnya ide-ide baru kalau misalkan inovatif itu lebih mencari solusi Pak untuk mengembangkan ide kreatif yang dimiliki tadi mantap jawabannya bagus banget jadi kreatif itu definisinya cenderung ke hal yang benar-benar kalau inovatif itu pengembangan dari hal baru tersebut ya nanti kita lihat banyak contoh-contoh dua hal tersebut juga yang saya aplikasikan di dalam bisnis gitu ketika saya memutuskan untuk mengembangkan layanan konsultansi yang berfokus pada layanan kepada INGO international NGO karena di dalam sektor tersebut itu masih relatif sepi kompetitornya jadi menawarkan sesuatu yang mungkin istilah sederhananya ceruk yang kecil gitu yang sepi yang orang gak banyak lihat gitu nah itu bagian dari inovatif jawabannya Jenna bagus banget dan tepat Jenna kalau berkenan tolong chat Jabri ke staff saya itu yang atas nama IHI Consulting ya nanti saya kasih hadiah e-money buat Jenna oke nanti terserah mau OPPO mau Shopee Pay atau mau pulsa nanti dikirim sama Mbak Selly ya staff saya di chat yang namanya IHI Consulting itu oke Jenna selamat ya iya Pak terima kasih Pak saya senang karena Jenna berani resen kemudian jawabannya jelas dan benar mudah-mudahan adik-adik yang lain juga ikut semangat seperti Jenna ya oke nah ini saya dapat info dari tim tadi adik-adik isi form sudah selesai nah saya mau share dulu beberapa jawabannya boleh dibantu siapkan share kah sebentar di share tadi ada beberapa pertanyaan kita masuk dari situ aja dulu sebelum masuk ke materi yang nanti kalau teori-teori itu gampang justru saya kan hadir disini bukan untuk share teori karena kalau teori-teori ada Bu Ernie yang pakarnya kalau saya share yang praktis-praktis saja berdasarkan pengalaman yang terjadi ya Bu Ernie boleh dibantu share Mbak Selly dari hasilnya Mbak Selly atau Mbak Maudi boleh sudah ada izin share-nya Mbak Maudi sudah sudah fokus ya sembari nunggu di-share oleh Mbak Maudi ini saya sudah dapat ini apa kiriman pertanyaan pertama apa pilihan Anda berpenghasilan tetap atau tetap berpenghasilan jawabannya hampir 70% 68,1% jawabannya berpenghasilan tetap yang memilih untuk tetap berpenghasilan itu hanya 31,9% ya nanti di-share ya di layar tapi ini saya sudah dapat hasilnya mentahannya seperti itu jadi gak heran ini soal mindset saya lihat di silabusnya itu sudah di-share sudah di apa di-ajari juga ya sama Bu Ernie di kelas-kelas sebelumnya soal mindset ini salah satu mindset yang kita coba untuk kampanyekan terus juga melalui kegiatan-kegiatan IH Consulting juga bahwa diantara pilihan berpenghasilan tetap dan tetap berpenghasilan ini seringkali acapkali ketika kita lakukan survei kecil seperti ini berapapun respondennya jawabannya itu selalu lebih besar berpenghasilan tetap dibanding tetap berpenghasilan saya mau tanya satu ada yang bisa jawab apa sih bedanya berpenghasilan tetap sama tetap berpenghasilan bedanya apa dan kenapa dan apa jawabannya silahkan mungkin ada satu kalau gak saya tunjuk ada yang berani raise hand ya silahkan siapa nih wah sekarang banyak yang raise hand pengen Shopee Pay juga atau pengen jawab nih Yustina Lingulangu silahkan jurusan apa angkatan berapa dari mana oke terkenalkan nama saya Yustina Lingulangu biasa dipanggil Yustina jurusan pendidikan bahasa Inggris angkatan 21 oke secara pengertian saya sih ini kalau apa tadi tuh tetap berpenghasilan sama berpenghasilan tetap kalau berpenghasilan tetap tuh menurut aku penghasilannya ya pokoknya itu-itu aja gitu bulan ini sebesar berapa bulan itu ke depannya itu lagi kalau tetap berpenghasilan itu menurut aku dia meningkat terus kepada setiap hari jadi tadinya aku pilih tetap berpenghasilan oke Yustina jurusan bahasa Inggris angkatan 2021 dari daerah mana asalnya dari Nusa Tenggara Timur NTT abupaten apa Timur Tenggara Selatan TTS ya benar ya Timur Tenggara Selatan udah sampai ke pantai yang paling selatan tuh apa namanya yang batunya warna-warni saya lupa bagaimana Pak yang batunya warna-warni pantainya paling selatan saya lupa namanya apa saya sampai ke sana tuh di TTS ini kamu orang Timur Timur Tenggah Selatan asli bukan nih aku sebenarnya orang aku orang Sumba aku orang Sumba Barat Daya tapi orang tua angkat aku tinggalnya di TTS jadi aku tinggal di situ mungkin yang labuan aslinya Sumba Barat Daya gimana Pak aslinya orang SBD aku aslinya ini orang SBD oke keren 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 Sumba Barat Daya tapi tinggalnya di Timur Tengah Selatan ya di SBD itu saya udah ke Tambolaka itu ya udah sampai juga ke sana Timur Tengah Selatan pantainya yang paling selatan batu warna-warni namanya Pantai Polbanu kalau nggak salah bagus itu Pantai Polbanu oke warna-warna itu bukan di TTS oh itu bukan di TTS masuknya ya saya keliru ya itu dia beda kabupaten Pak itu udah masuk apa Timur Tengah aja atau apa saya lupa itu tergorong aja NTT tapi dia sepertinya ke Labuan Bajo kalau nggak salah itu kan Labuan Bajo di Pulau Flores ini di Pulau Timur terus sampai ke Kupang itu kan lewati termasuk NTT juga Flores Pak maksud saya bukan di Flores tapi di Pulau Timur oke kita balik ke jawaban kamu jadi kalau berpenghasilan tetap itu sederhananya penghasilannya itu segitu-segitu aja menurutmu stabil begitu ya tapi kalau tetap berpenghasilan ada terus tapi nominalnya beda-beda benar begitu maksudnya ya benar Pak nah kalau kamu sendiri tadi pilihannya pilih mana penghasilannya stabil sama terus mungkin setiap bulan katakanlah satu bulan 10 juta tapi stabil setiap bulan atau ya nggak stabil ntar 10 juta ntar 5 juta ntar bisa 20 juta tapi tiap bulan ada kamu pilih mana tadi aku memilih tetap berpenghasilan Pak tetap berpenghasilan bagus tapi saya udah menangkap poinnya jadi terima kasih Yustina Limulamu selamat juga kalau kamu udah memilih itu berarti mental entrepreneurship kamu udah lebih baik gitu kenapa karena jawaban kamu tuh satu diantara minoritas yang mayoritas menjawab tuh berpenghasilan tetap ini adalah hal yang lumrah gitu adik-adik kenapa karena memang kita dari kecil itu cenderung dididik dalam lingkungan yang mendorong untuk berpenghasilan tetap makanya saya seneng banget sekarang kayak uki gitu ya ada mata kuliah kewirausahaan dan mendam praktisi kayak saya bisa belajar dari praktik yang terjadi kalau saya udah jalanin selama belasan tahun berbisnis saya gak berubah ya saya tetap memilih untuk tetap berpenghasilan dibandingkan berpenghasilan tetap memang benar ketika kita berpenghasilan tetap ada kecenderungan kita merasa lebih tenang gitu ya karena setiap bulan ada uang ada rezeki yang pasti kita dapatkan tetapi nilainya segitu-segitu aja praktik 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 yang saya alami ketika memilih tetap berpenghasilan ini gak kalah kok ketika kita memutuskan tetap berpenghasilan artinya kita akan tetap berusaha terus dan penghasilan kita gak selalu lebih sedikit dari yang berpenghasilan tetap malah justru acapkali berdasarkan hasil survei riset dan saya sharing dengan teman-teman praktisi lainnya pengusaha juga itu justru malah kita bisa mendapatkan keuang penghasilan yang lebih besar tapi bedanya tidak beruntun seperti mungkin orang gajian setiap bulan sekian seperti itu bisa jadi satu kali proyek satu kali proyek kita dapat pekerjaan menang tender proyek itu keuntungannya sudah lebih besar dibandingkan rata gaji selama satu tahun itu pilihan berikutnya ke bawah pertanyaan kedua boleh dibantu turun apa pilihan Anda mencari lowongan kerja atau membuka lowongan kerja wah saya surprise saya surprise selamat buat kelasnya ternyata 81% itu memilih membuka lowongan kerja hebat ini Yustina de Yustina raise hand lagi mau komentar atau gimana silahkan di Yustina saya mau ini aja Pak kalau sebenarnya bagus juga sih kalau mencari lowongan kerja dimana kita belajar dulu baru membuat membuat pekerjaan sendiri tapi aku lebihnya udah poin aja membuat lowongan kerja sendiri keren keren ini saya salut juga ternyata 80% lebih pengennya buka lowongan kerja berarti mentalnya mental boss jadi saya sering share ke siapapun ketika sedang ngomongin kewirausahaan prinsipnya kalau bisa buka lowongan kerja kenapa harus cari kerja orang bilang cari kerja susah ada yang bilang ijasa gak ngaruh ada yang bilang udah dapet kerja pun gak ada kepastian ya sudah saya sering bilang kalau bisa buka lowongan kerja kenapa harus cari lowongan kerja tapi di kelas ini udah bagus sekali 81% ingin buka lowongan kerja berarti mentalnya sudah mental boss ini merupakan satu keberhasilan juga karena kalau berdasarkan riset dan juga praktik baik negara-negara maju di dunia seperti Amerika Serikat Singapura itu diisi oleh banyak pengusaha semakin banyak orang yang berpikir untuk buka lowongan kerja maka semakin baik bagi negara itu perkembangan ekonominya terutama karena negara tidak perlu berusaha menyediakan banyak lapangan kerja karena anak-anak mudanya berpikir untuk menciptakan lapangan kerja lanjut pertanyaan nomor tiga nah ini juga menarik saya tanya kalau harus kalau harus memilih satu opsi apa prioritas adik-adik pilih informasi penting atau uang dalam nominal besar nah ini sebenarnya hampir 50-50 ya gak beda jauh sebenarnya ini memang pilihan yang sulit tapi berdasarkan praktik yang saya jalani jauh lebih penting kalau harus memilih diantara dua kita lebih penting untuk pilih informasi kenapa karena dengan informasi kita bisa menghasilkan uang tapi dengan uang kita belum tentu bisa dapetin informasi belum tentu ada beberapa hal terkait dengan informasi yang gak bisa dibeli dengan uang tapi kalau dengan ada informasi penting informasi itu kita bisa olah jadi uang saya kasih contoh sebuah contoh saja satu cerita teman yang dia sudah tahu lokasi di tanah tersebut itu akan dibangun stasiun LRT akhirnya teman putuskan untuk berinvestasi di tanah di sekitar stasiun itu informasi itu belum beredar ternyata benar kebijakannya ada program LRT kemudian bikin pemerintah bikin jalur LRT dengan stasiun di titik yang dimaksud akhirnya teman saya itu investasinya berhasil yang tadinya harga tanahnya sekian jadi meningkat drastis itu buah dari informasi begitu juga yang saya alami sendiri ketika saya ada informasi lebih dulu tentang suatu tender yang mana sebenarnya belum diumumkan ini informasi yang penting tapi saya sudah dapat kisih-kisihnya dengan kisih-kisih itu saya siapkan persyaratan tendernya saya penuhi semua proseduralnya karena informasi saya sudah dapat begitu dibuka saya sudah satu langkah lebih maju saya lebih siap dan saya memenangkan tendernya dengan lebih mudah akhirnya saya dapat uang dari sini itu contoh dari praktik yang terjadi ini memang bukan pilihan yang mudah tapi kalau sebagai praktisi dan pengalaman ketika harus memilih diantara dua ini saya pilih informasi seperti itu ya adik-adik lanjut pertanyaan berikutnya yang keempat menurut Anda waktu bekerja yang baik adalah pukul 8 pagi sampai 5 sore atau fleksibel menyesuaikan target wah saya juga surprise selamat untuk pueri adik-adik mahasiswanya sudah berpikir tentang deliverable ini mindset yang saya lakukan sebagai seorang praktisi sebagai pengusaha jadi orientasi kerja itu bukan jam 8 sampai jam 5 bukan kita bekerja bisa kapan aja tapi harus diatur waktunya time management fleksibel menyesuaikan target kalau target kita lebih tinggi maka jam kerja kita harus ditambah atau dibuat lebih efektif itu prinsip dasarnya kalau kita tidak mampu lakukan secara optima sendirian maka kita harus delegasikan ke team kita gitu jadi adik-adik mulai sekarang harus berpikir bekerja itu kalau mau jadi pengusaha jangan berorientasi pada pukul 8 sampai 5 mulailah dengan membiasakan misalkan sekarang kuliah diberikan tugas kuliah sama buer tidak harus dikerjakan dari jam 8 sampai jam 5 kalau bisa dikerjakan dari jam 8 sampai jam 9 sudah selesai bisa lanjut mengerjakan tugas yang lain atau di luar jam itu selama bisa diatur time management tapi ini sudah baik jadi saya nggak mau bahas panjang panjang karena sudah hampir 70% jawabannya fleksibel menyesuaikan target bagus lanjut menurut Anda berapa rupiah modal minimal untuk buka suatu usaha dan lapangan kerja nah ini jawabannya open question ya pertanyaan terbuka ini menarik sekali Bu Ernie ada yang menjawab 100 juta 80 juta 10 juta 200 sampai 300 juta 5 juta 25 juta terus kebawah 8 juta terus 20 juta ada yang menjawab menurut saya tidak ada nominal khusus yang menjadi titik awal karena hanya dengan 2.000 rupiah saja pun kita tetap bisa berjualan tolong dicari itu namanya siapa lanjut mungkin 1 juta rupiah masih belum tahu tergantung dari usaha apa yang ingin kita buat 5 juta terus bisa tanpa uang jika menggunakan sistem dropshipper oke terus 20 juta tergantung usaha kecil minima 1 juta bila sedang 2 juta lanjut lanjut habis habis masih ada oke 100 300 juta 1 m waduh 1 sampai 10 kurang lebih oke oke wah ini usahanya usahanya langsung mau besar 1 miliar 100 juta oke Mbak Maudie atau Mbak Selly mohon dibantu cek siapa tadi yang jawabannya 2 ribu pun bisa dan satu lagi yang jawab bisa tanpa uang misalkan dengan sistem dropshipper nah sembari dibantu cari saya lanjut ke bawah dulu ini masih di cek sama tim saya untuk usaha kecil seperti berjualan soto di pinggir jalan bisa dengan modal 100 juta ke bawah usaha yang besar rumah makan bisa lebih dari 500 juta kurang lebih 50 juta tergantung usaha yang akan kita buat jika usahanya tidak perlukan modal besar mungkin sekitar 5-10 500 juta 500 juta 10 juta tergantung usaha ya 500 ribu ada juga yang ratusan ribu ya dari tadi saya buat itu 30 juta 100 juta 1 miliar oke sudah ketemukah Mbak Sili atau Mbak Maudi yang tadi jawabannya 2 ribu atau tanpa modal sekalipun belum oke atau mungkin tadi ingat jawabannya sembari dicari soalnya cukup banyak ada 90 lebih nanti sembari saya verifikasi tadi siapa yang jawab dengan 2 ribu pun bisa angkat tangan boleh boleh raise hand oke adik sean nikah putri silahkan perkenalkan diri dululah saya 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 Nika Putri angkatan 2022 prodi ilmu komunikasi asal saya dari Jakarta saya saya menjawab menjawab seperti itu karena menurut saya kita tuh bisa dengan hanya membeli di apa ya kayak pasar Senen atau di Asemka itu kan banyak barang-barang yang murah itu kita dengan 2 ribu rupiah aja pun kita tuh sebenarnya udah bisa dapat banyak barang-barang yang apa lumayan gitu loh pak karena kadang tuh ada yang cuma dijual harga kayak berapa ratus karena itu dibelinya grosir atau kalau misalnya memang mau beli barang yang 2 ribu aja tuh kita bisa dengan membeli misalnya pulpen nah kita apa namanya mencari kayak ada yang butuh nih nah kita cuma punya 2 ribu nah 2 ribu itu cukup kita untuk membeli yang di barang yang dibutuhkan oleh yang perlu itu nah kita akan menjual kepada yang perlu itu menjual yang apa namanya dengan harga yang lebih tinggi sehingga nanti kita tetap dapat untung kayak gitu juga kan itu udah tetap berjualan atau berusaha kayak gitu ya terima kasih adik saya Nika Putri ya angkatan 2022 dari jurusan komunikasi ya dari Jakarta ini yang aktif dari tadi saya mencatat banyak ini Bu Ernie adik-adik dari jurusan komunikasi ini aktif-aktif ya semangat-semangat dan pintar-pintar ya sudah 3 orang 4 orang saya mencatat ini hebat-hebat Pak nggak ya keperawatan baru satu jangan mau kalah lah jurusan lain mana nih kelas L nih Ibu Desi ini satu lagi yang jawabannya dropshipper siapa ini tim saya udah verifikasi katanya yang jawab 2 ribu itu betul saya Nika Nah yang dropshipper siapa nih yang dropshipper Azahra Ananditya ya ya silahkan coba memperkenalkan diri dulu perenalkan nama saya Azahra Ananditya Radina saya angkatan 2021 dari Prodi Keperawatan Pak akhirnya ada lagi yang di luar komunikasi asli mana saya asli Bukasi Pak kamu kenapa jawabnya tanpa modal pun bisa karena dari pengalaman aja sih Pak kan saya dulu SMA sempat jualan juga jadi tuh dari sebenarnya ini gak bisa ditiru juga sih Pak kan dulu ada Shopee Payletter jadi saya jualan pakai uang itu nanti di akhir bulan jika uangnya sudah balik saya bayar lagi gitu terus Pak Sikrupnya gimana-gimana coba sekali lagi saya takut salah tangkap iya Pak jadi kan misalkan ada satu aplikasi gitu dia kan bisa menyediakan bayar di satu bulan kemudian nah gitu jadi saya kayak apa bayarnya tuh nanti jadi saya jualin barangnya dulu ada yang mau mesen apa enggak uangnya saya terima saya pesen nanti di satu bulan kemudian baru saya gantiin saya bayar lagi dari si pihak pertamanya itu loh Pak terus bisa juga kayak saya udah masarin duluan dia bayar uangnya baru saya bayar ke si penjual pertamanya gitu Pak kamu udah lakukan itu udah Pak dari SMA cerdas kamu ya jadi modal nol ya kita hanya memanfaatkan fasilitas Shopee Payletter ya kita bisa menghasilkan keuntungan dari fasilitas tersebut Azahra jawaban kamu bagus saya udah catat kamu tetap pertahan ya sampai kelas ini selesai karena nanti di akhir saya mau kasih tantangan kalau Azahra nanti dan juga saya nikah berminat nanti silahkan tapi tantangannya apa tunggu sampai kelasnya selesai tapi jawabannya bagus dan tim saya juga udah verifikasi betul Bu Ernie yang jawab atas nama Azahra Ananditia bagus jadi dua jawaban itu menurut saya jawaban yang paling bagus dan benar bahwa pengalaman saya sendiri dalam berbisnis berusaha itu gak harus sampai 20 juta 100 juta apalagi tadi sampai 1 miliar tapi kan usaha butuh modal betul saya gak menafikan itu memang betul butuh tapi tidak harus kita yang menyediakan kita sebagai pengusaha bisa dengan 0 rupiah ini omong kosong pak enggak dulu saya juga sempat dengar motivator ngomong kayak gitu saya pikir omong kosong ternyata saya lakukan bisa jadi saya tuh udah bikin 3 perusahaan IHI Consulting itu perusahaan saya ketiga sebelumnya namanya CV Fastini yang kedua itu PT IHB yang ketiga ini IHI Consulting PT IHB ini yang kedua itu saya dirikan benar-benar dengan 0 rupiah artinya 0 rupiah disini dalam bentuk uang jadi modal saya itu hanya jejaring pertemanan kalau tadi Azhara cerita dengan fasilitas Shopee Pay Letter mirip-mirip kayak gitu tapi ini dengan jejaring pertemanan jadi satu ketika saya tuh punya kenalan lah di bank saya sebut aja di bank itu penyalur kredit nah dia tawarkan saya untuk pinjam uang di bank tapi saya tidak aminkan saya bilang saya gak mau pinjam di bank karena kalau pinjam di bank ini saya ketentuannya harus pengembalian setiap bulan ya dicicil nah singkat cerita saya sampaikan bahwa kebutuhan saya itu adalah untuk menjalankan sebuah proyek yang nilainya cukup besar ratusan juta lah waktu itu saya bilang saya butuh modalitas segar untuk menjalankan proyek itu dan akan saya kembalikan selepas proyek untuk bagi hasil keuntungan nah akhirnya melalui penyalur kredit itu saya diperkenalkan dengan salah satu deposan deposan itu ya orang yang meletakkan uang di bank ya deposan dalam jumlah yang biasanya besar dan jangka waktu yang cukup lama akhirnya saya diperkenalkan dan saya hanya datang untuk ngobrol aja bahkan tanpa kopi tanpa ngeluarin uang untuk kopi karena pertemuannya dilakukan di teras bank itu jadi kita ngobrol-ngobrol aja ini nah ini kebetulan seorang ibu-ibu jadi saya cerita ibu saya ada sebuah proyek proyeknya seperti ABCD saya jelaskan nah untuk menjalankan proyek ini saya membutuhkan biaya biayanya sekian ratus juta saya gak punya jaminan jaminannya itu ya diri saya dan juga proyek ini tapi saya bisa pastikan uang ibu akan aman saya pastikan akan kembali beserta keuntungannya satu-satunya jaminan yang saya bisa berikan adalah kontrak kontrak kerja atas nama PT itu aja nah dari situlah saya membuktikan ternyata bisa dengan 0 rupiah saya dapat uang ratusan juta untuk dikelola dalam bisnis itu dikembalikan ketika proyeknya selesai selama kurun waktu sekitar 4 bulan bagi hasil keuntungan dan ibu tersebut cerita lagi ke orang lain ke orang lain ke orang lain dan sekarang ada sekian banyak orang yang kemudian bekerja sama dengan perusahaan saya menyertakan modal dalam jumlah miliaran tanpa bunga semua akadnya itu dengan bagi hasil seperti itu nah itu contohnya jadi seperti yang tadi diceritakan sama Azafra gitu ya dengan fasilitas seperti Shopee Payletter bisa kita manfaatkan saya memanfaatkan deposito-deposito di bank yang mana para nasabah tersebut uangnya itu tidak digunakan hanya diparkir di bank tapi ketika saya ajak kerja sama dengan nilai bagi hasil yang lebih besar dari bunga bank mereka tertarik tapi modal saya di sini adalah membangun trust membangun kepercayaan bagaimana orang bisa percaya dan saya menjaga kepercayaan tersebut nah di sini kreativitas inovatif yang tadi diceritain sebelumnya sama siapa tuh Jene ya nah itu Jene yang dari NTT ya dari Timur Tengah Selatan itu penting sekali sebagai praktisi sebagai pengusaha kita aplikasikan jadi saya berkreatif untuk ngobrol untuk bikin surat perjanjian yang melegakan ya bagaimana menggunakan pendekatan yang persuasif pendekatan yang bersahabat sehingga orang yang benar-benar baru kenal sama saya itu bisa percaya dan itu bisa terjadi seperti itu jadi congrats untuk saya Nika dan siapa Azahra jawaban kalian paling bagus dan itu hanya segelitir kecil jawaban yang menurut saya sudah tepat dibanding yang lain yang harus sampai puluhan juta satu miliar praktiknya nggak begitu ya tidak perlu uang banyak-banyak untuk memulai usaha ada uang perlu ya banyak bagus tapi kalaupun tidak ada bukan berarti nggak bisa saya sudah buktikan itu dan perusahaannya terus berjalan sampai sekarang dan nilai rotasi uangnya terus bertambah sampai dengan miliaran seperti itu lanjut pertanyaan berikutnya ke bawah profesi impian Anda nah jadi saya kasih pertanyaan ini kalau adik-adik ini profesi impiannya apa jawabannya bisa lihat di situ PNS 53% ya 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 berpenghasilan tetap ya berpenghasilan tetap ya aku KNI yang terbesar kedua itu warna biru muda ya karyawan swasta ya yang pengen jadi dosen lumayan nih eh pegawai PWMN Guerni mohon maaf salah saya coba diarahin kursornya iya oh oh sorry saya rolat saya keliru warna usaha sendiri 42 orang 53% oh berarti sudah bagus Guerni sudah bagus yang warna yang warna umu 14% PNS kemudian warna hijau tua pegawai BUMN tiga besar berarti usaha sendiri PNS dan pegawai BUMN yang pengen jadi dosen 5% di Bu Erni yang isi hanya Bu Erni oh yang isi hanya Bu Erni tetap harus ada yang meneruskan juga gitu kan nah tapi ini sudah bagus Bu Erni saya surprisingly tadi pilihannya ternyata banyak sekali yang yang pengen usaha sendiri dan tadi juga pengen apa ya yang di atas naik ke atas buka lowongan kerja ya sorry ke bawah lagi buka lowongan kerja itu mayoritas sudah mau jadi ini sudah bagus lah mindsetnya saya bilang lebih dari separuh pengen buka usaha sendiri saya salut sih memang sama genset nih yang mental-mental wirausahnya tuh udah sejak gini udah muncul ini tinggal dijaga aja dirawat dengan ya perbanyak pertemuan dengan praktisi mungkin seperti saya kemudian berinteraksi dengan praktisi secara langsung dan juga jangan lupa untuk praktik sejak dini kenapa ya itu saya sudah lakukan sejak dini sejak semester 2 ketika saya dapat penghargaan wirausah muda mandiri itu saya masih kuliah saya masih kuliah semester 2 itu dapat penghargaan ya pelatihan kebampingan dari bambang mandiri dapat fasilitas dapat uang juga bertemu dengan mentor-mentor sehingga ketika saya selesai kuliah lulus saya gak pernah berpikir untuk bekerja atau mencari bekerja sama sekali langsung berpikirnya meneruskan usaha yang sudah saya ritis dan mengembangkannya kenapa? karena lingkungannya itu sudah ketemunya pengusaha lagi pengusaha lagi jadi tiap umpul tiap ngopi tiap ketemu yang diobrolin bisnis 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 selalu lo bisnis apa kamu bisnis apa gimana kita bisa kerjasama atau bagaimana produk saya bisa dibeli sama teman saya atau produk teman saya dibeli sama saya terus begitu jadi ya pikirannya bisnis terus gak pernah berpikir untuk cari kerja nah harapannya adik-adik juga begitu terus untuk perbanyak pengetahuan wawasan tentang bisnis tentang wira usaha melalui kuliah buku kemudian mungkin zaman sekarang dengan podcast youtube udah banyak ya kemudian ditindak lanjuti dengan pergaulan dengan yang punya semangat bisnis semangat wira usaha dan praktik jangan lupa gak harus nunggu modal gede itu apa jawaban adik-adik ada 78 respons ya dari 90 yang hadir 89 yang hadir berarti ada sekitar 11 orang yang tidak menjawab tapi ini udah cukup mewakili saya kira mudah-mudahan bisa jadi gambaran dan nanti kita lihat apakah nanti bu Ernie diselesai perkuliahan mungkin bisa ditanya ulang apakah ada pergeseran penambahan jawaban gitu ya sehingga kita bisa lihat apakah mata kuliah ini memberikan pengaruh mindset perubahan terhadap penghasilan tetap berpenghasilan buka loongan kerja cari loongan kerja dan seterusnya oke sampai disitu cukup dulu kita balik ke slide waktu saya gak banyak jadi memang sebenarnya banyak yang saya pengen share tapi karena perbatasan waktu kita yang pokok-pokok dulu balik ke powerpoint sebenarnya saya sudah siapkan powerpoint dan banyak yang saya bisa share di sini tapi karena waktunya sangat terbatas mungkin nanti bisa di share di pertemuan kedua gak usah khawatir adik-adik nanti saya pasti akan share materinya sebelum balik ke materi sampai disini saya mau kasih kesempatan bertanya dulu interaksi dulu silahkan mungkin sampai disini apakah ada yang mau ditanyakan adik-adik ayo ada yang mau tanya atau komentar boleh komentar atau yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini waktu saya kan tinggal 5 menit lagi sebenarnya masih banyak yang saya mau ceritakan tapi mungkin nanti dilanjut di pertemuan kedua saya tadi ada di slide coba balik ke slide berikutnya Bu Selly saya mau cerita tentang Aqua pendiri Aqua bagaimana menginspirasi saya juga terus mau cerita tentang Uniqlo yang juga menginspirasi juga tapi ini gak cukup waktunya kalau 5 menit nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya jadi sekarang sebelum cerita-cerita itu terus juga tips-tips bagaimana kita menemukan sebuah gagasan yang bisa kita ubah jadi jadi potensi usaha jadi produk atau jasa yang bisa menghasilkan uang gitu nah itu mungkin di sesi berikutnya tapi sekarang saya mau sebelum menutup sesi saya yang tinggal sedikit lagi waktunya saya mau memberikan tantangan saya memberikan tantangan tapi sebelum saya jelaskan tantangannya apakah ada yang mau raise hand siap mengerjakan tantangan ini belum tahu nih tantangannya apa pokoknya saya tanya dulu apakah ada yang siap mengerjakan tantangan dari saya sebelum saya ceritakan tantangannya apakah ada yang berani satu pun gak ada yang berani jadi kalau jadi wira usahawan itu kalau mau praktik kita modal dasar pertama ya harus berani dulu kalau gak punya keberanian kita gak bisa memulai nanti sisanya ilmu yang lain menyusul banyak ilmu-ilmu yang kita bisa pakai dan terapkan tapi berdasarkan praktik baik dan yang saya rasakan sendiri dan saya alami sendiri itu pertama harus mulai dengan keberanian dulu makanya saya saya tanya apakah ada yang berani menerima tantangan saya sebelum saya ceritakan tantangannya oke ada dua oke 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 selina Eka noval ardian justinari ada ya selina Eka selina Eka Vini nama jurusan angkatan belum kedengeran Vini suaranya masih dimute mungkin Vini R Efri Nawati halo lu belum kedengeran mungkin jangan pakai itu deh mikrofon itu kayaknya atau saya doang yang tidak bisa mendengar ya ya sudah kedengeran Pak sudah 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 kedengeran ya sudah sudah perkenangan nama saya Vini Prina dari Fakultas Keburuan Ilmu dan Pendidikan jurusannya Pendidikan Agama Kristian Angkatan 2021 dari daerah mana saya tinggalnya di Depok FQ ya ada yang dari FQ terus yang kedua Kevin ini jurusan apa angkatan berapa dari mana saya tadi Kevin Orasman dari jurusan komunikasi Angkatan dari Kevin Orasman oh iya sudah angkatan 2022 makasih Yustina juga tadi sudah memperkenalkan diri ya bahasa Inggris dari NTT nah yang belum novel novel dari mana saya dari jurusan EICOM terus asal tempat tinggal di Jakarta angkatan angkatan 2022 2022 iya oke izin Bu Ernie ini 4 mahasiswa-mahasiswinya saya mau berikan tantangan apakah siap siapa Jani Vini dari FQ novel dari EICOM Kevin dari komunikasi dan satu lagi Yustina ya bahasa Inggris wah ini berarti beda-beda nih FQ komunikasi 2 sama bahasa Inggris 1 jadi saya mau berikan tantangan kepada adik-adik nih kebetulan pas gender balance 2 laki-laki 2 perempuan apakah siap kalau siap kalau siap tidak mundur bisa chat ke iHICOM Sating ya ke Mbak Selly chat nomor WA-nya jadi saya akan transfer uang saya transfer uang gak banyak 100 ribu rupiah ke adik-adik untuk menjalankan tantangan saya silahkan adik-adik berkreasi gunakan uang 100 ribu itu di pasar harus di pasar terserah di pasar mana aja yang terdekat dengan lokasi rumah adik-adik silahkan gunakan 100 ribu itu untuk belanja apapun yang kalian bisa jual kembali mau sayur mau ikan mau ayam mau apapun terserah kalian catat baik-baik simpan bukti pembeliannya kemudian dokumentasikan kegiatan kalian ini gak harus ya gak harus sayur ikan atau apa terserah daging atau sendal atau prabot rumah tangga atau apapun itu terserah saya tunggu sampai satu minggu ke depan barang yang kalian beli itu bisa dijual dengan harga berapa kemudian kalau sudah terjual kalau masih ada waktu boleh uangnya dibelanjakan lagi untuk dijual lagi tapi kalian harus dokumentasikan setiap transaksi yang terjadi baik kalian beli barangnya maupun pembelinya itu harus didokumentasikan ya dan sebisa mungkin itu dividiokan bukan hanya foto karena akan kelihatan gesturnya saya sudah lakukan ini berulang kali jadi jangan coba-coba untuk tipu-tipu nanti akan saya diskualifikasi lapor bu Erdi ini gesturnya nih coba Bu Erdi lihat jadi silahkan gunakan uang itu sebaik-baiknya untuk belanja di pasar untuk dijual lagi selama satu minggu ke depan saya akan lihat siapa yang keuntungannya paling besar ya tapi syaratnya harus jujur saya pasti tahu yang gak jujur gesturnya pasti kelihatan itu akan diskors apakah siap Vini Kevin Yustina dan juga Noval kalau gak siap boleh mengundurkan diri loh kalau takut Vini siap siap halo Vini apakah suara saya terdengar gimana Vini siap dengan tantangannya suaranya gak muncul boleh kasih jempol kalau Vini oke bagaimana Vini oke Vini gak mundur Kevin Kevin berani atau mau mundur jadi siap siap mantap satu lagi adik novel siap 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 oke baik Bu Ernie bu Ernie bagaimana apakah diizinkan mahasiswa-mahasiswanya ini ke pasar untuk berniaga senang enak 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 ini kan udah besar-besar ini mahasiswa semua udah lebih dari 18 tahun oke jadi saya cek dulu Mbak Selly apakah udah ini semua memberikan nomor belum ada coba mohon di chat dulu nomornya supaya kita bisa hubungi sama Jenna tadi juga dapat hadiah ya nanti ya Jenna udah oh Jenna udah Jenna udah chat nomor Vini Kevin Yustina sama Nova tolong chat ke Mbak Selly yang IH Consulting nanti dikontak saya transfer uang 100 ribu saya tunggu minggu depan hasilnya berapa yang terbaik nanti saya kasih hadiah lagi yang sisanya dari tadi gak angkat tangan selamat menyesal makanya harus berani dulu kalau jadi pengusaha praktek langsung gimana Mbak Selly apa udah chat belum ada Mas Noval udah chat tapi ke Mbak Maudi oh sudah Mbak Maudi baik adik Yustina udah Vini udah Kevin sama Yustina belum chat apa tadi tadi siapa tadi yang saya chat yang Mbak Selly yang IH Consulting namanya chat nomor WA-nya biar nanti kontak untuk transfer uangnya sudah oke Kevin sudah Yustina sudah sudah Yustina belum chat ya ditunggu chatnya biar gak ketinggalan nanti sudah 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 halo Yustina sudah bisa di chat kan Mbak Selly supaya jangan sampai tertinggal nanti sudah selesai perkuliahannya bingung hubunginya oke sambil menunggu jadi nanti izin Bu Ernie kalau sudah chat semua saya bikin grup WA Bu Ernie saya invite ke grup itu beserta 4 mahasiswa mahasiswinya yang nanti akan kita berikan modal 100 ribu untuk praktek berniaga saya tunggu sampai pertemuan kedua minggu depan siapa yang keuntungannya paling besar kemudian juga dokumentasinya paling bagus itu nanti akan dapat hadiah lagi dari saya Bu Ernie seperti itu jadi mungkin cukup Bu Ernie dari saya nampaknya sudah lewat 9 menit juga mohon maaf ini kelebihan untuk materi yang tadi mungkin nanti akan didelivery di pertemuan kedua lanjutan tentang toko-toko inspiratif bagaimana prinsip-prinsip mereka kemudian saya aplikasikan cerita-cerita yang saya lakukan berdasarkan cerita itu kemudian juga ilmu-ilmu dan juga teknik-teknik yang bisa diaplikasikan untuk memulai suatu gagasan baru memulai usaha nanti bisa kita detailkan di pertemuan berikutnya sekian Bu Ernie dari saya terima kasih hati-hati juga semua bila hitaufi walidayah wassalamualaikum warahmatullahi 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 salam sejahtera untuk kita semua shalom dan sukses selalu silahkan saya kembalikan ke Bu Ernie terima kasih terima kasih Pak Rusdian ayo mahasiswa sekalian kelas H dan kelas L aku tangan dan ngeplos buat Pak Rusdian semoga minggu depan lebih semangat lagi dan satu lagi bocoran mahasiswa sekalian kami dari MBKM waktu memilih praktisi itu banyak loh praktisi itu yang di dalam daftar itu Pak Hafiz Pak Rusdian banyak dan banyak yang sudah bersedia tapi sengaja kami pilih yang tetangganya Uki jadi Pak Rusdian ini kantornya dekat dengan Uki insya Allah kiranya lah di antara mahasiswa nanti ada menjadi CEO binaan dari Pak Hafiz semoga ya karena kantornya dekat bisa kejar ke sana baik terima kasih mahasiswa sekalian terima kasih Pak Rusdian kami ini saat ini mohon maaf karena dua kelas yang bergabung Pak dan saya batasiannya ada dua kelas yang bergabung sebetulnya ada beberapa kelas juga yang bertepatan pukul 1 kuliahnya jadi kelas kewirausahaan ini ada sampai kelas O dan masing-masing itu rata-rata 60-76 jadi kalau sekaligus Pak Rusdian nanti akan bingung tapi terima kasih saat ini ada kelas H dan kelas L terima kasih Ibu Desi sudah bergabung dengan kami dan minggu depan hari Rabu ada kelas C yang saya ampuh juga dan nanti akan bergabung lagi kelas lainnya Pak Hafiz kira-kira demikian jadi ini sudah seperti seminar ya karena pesertanya banyak terima kasih Pak iya baik terima kasih kita sebelum kita tutup dalam doa mahasiswa sekalian ini penentuan absensi presensi kehadiran kalian siapa yang tutup kamera kami anggap tidak hadir baik karena akan sesi foto silahkan Pak Rafki oke teman-teman dikasih waktu 5 detik buat hidupin kamera ya mempengaruhi presensi teman-teman sekalian dua sisi foto yang satu senyum semua ya bentar 3, 2, 1 ditahan ya ini ada 4 slide soalnya senyum aja senyum aja baru slide ketiga ini masih banyak yang belum buka kamera Jordi Kristina Rahel tandanya gak mau hadir di hari ini oke ya saya screenshot gak tau ya kalau gak ada kamera kalau mau presensi Ifander Esther Riwandari masih banyak banget slide 4 Marshall oke sekali lagi ya Ki unggul jadi dua ya Pak Arusdian mungkin kalau mau ikut Pak Arusdian Ki unggul Pak oke gini Pak dua jari Pak nah siap tahan ya Pak tanya teman-teman slide kedua slide kedua tahan-tahan aja sesama lo malu tanpa musah harus berani ya Pak Arusdian ya iya betul itu aduh kameranya slide 4 masih banyak yang belum buka iya oke sudah cukup gue nih terima kasih teman-teman terima kasih Pak Pak Rafi sekali lagi ternyata tadi ada Pak Rafi menyebut nama Ibu Riwandari aduh terima kasih Bu Riwandari saya gak sebut namanya ternyata ada tiga kelas Pak luar biasa ini yang berminat di dalam materinya Bapak kiranya minggu depan bisa bergabung lagi ya Ibu Riwandari ada tantangan-tantangan nih kiranya ada salah satu salah dua salah tiga atau salah semuanya jadi pengusaha seperti Pak Hafiz kiranya nanti terima kasih Pak Hafiz jadi Rabu depan kelasnya sama atau beda Bu yang hari Rabu itu Rabu nanti kelas yang berbeda jadi Rabu Bapak kelas yang berbeda jadi di kelas C dua kali di kelas ini dua kali jadi Bapak nih betul-betul dikirim oleh Dikti ya untuk memperlengkapi mahasiswa kami yang misalnya hadir akan jumpa lagi Kamis Kamis depan iya iya betul baik terima kasih Pak saya mohon Kevin berdoa buat kita iya saya akan berdoa menurut kepercayaan saya Kristen Bapak Nusurga terima kasih Tuhan atas kebaikan secara menurut Tuhan atas yang hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan materi yang diberikan oleh Pak Hafiz yang dimana dimana materi itu bisa jadi bermanfaat buat kami lebih lagi mengembangkan karakter kami dalam dalam berusaha dalam membangun usaha dan lain-lain Tuhan Yesus Tuhan terima kasih Tuhan juga Tuhan kalau anda akan juga aktifkan sehari-hari kami selanjutnya Tuhan kejagaan kejagaan kesehatan kami selalu Tuhan Yesus dan nama Tuhan Yesus Tuhan amin amin baik terima kasih mahasiswa sekalian terima kasih Pak Rusdian Hafiz terima kasih Ibu Desi Ibu Riwan Dari tim MBKM yang luar biasa dan seluruh mahasiswa sampai ketemu kami sedepan di jam dan waktu yang sama terima kasih terima kasih Terima kasih sumbangan semuanya bu pak terima kasih berapa cek Instagram Biro Administrasi Akademik ya terima kasih ibu bapak terima kasih ibu bapak dadah 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 terima kasih ibu pak Dari Johana Love ya Zara 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.